Intro Teddy dicap negatif soal meninggalnya Lina Sule beri tanggapan mengejutkan Mantan suami mendiang Lina Zubaida Komedian Sule mengimbau berbagai pihak untuk tidak menghakimi siapapun terkait meninggalnya Lina Saya mengimbau kepada media netizen semuanya jangan berprasangka buruk dengan yang lain-lain dulu Kita positif aja kata Sule Sule pun kembali menekankan bahwa tujuan keluarga sampai lapor polisi hanya karena ingin mengetahui penyebab meninggalnya mendiang Lina Jadi nanti kelihatan hasil dari keputusan pihak kepolisian ucapnya Di sisi lain ayah empat anak itu mengaku masih diselimuti kesedihan atas kepergian Lina Sule melihat Lina sebagai seorang yang baik hati kepada siapapun Dia itu orangnya baik walaupun saya bukan lagi siapa-siapa dia disini Ungkapnya Kebaikannya tersebutlah yang membuat Sule masih mengingat sosok Lina Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang tidak bisa saya lupakan katanya Lina Zubaida meninggal dunia pada Sabtu 4 Januari 2020 pagi Sebelumnya diberitakan polisi telah membongkar Makam Ibu Rizky Fibian Lina Zubaida di Bandung untuk keperluan otopsi Otopsi terhadap jenazah mantan istri Sule itu merupakan tidak lanjut dari laporan yang dibuat oleh penyanyi Rizky Fibian Anak mendiang Lina Pihak keluarga ingin tahu kejelasan riwayat meninggalnya mama Seperti apa ucap Rizky saat ditemui di kediaman Sule Rizky mengatakan pelaporan ke polisi itu tidak berarti dia tidak ikhlas atas kepergian ibundanya Kalaupun nanti setelah hasilnya dapat Ya sudah kami menerima mengikhlaskan semua Bukan berarti dengan tindakan seperti ini kami tidak mengikhlaskannya Kata Rizky Itulah guys Terkait Teddy Yang didiskreditkan soal meninggalnya Lina Dan tangkapan Sule Mengenai hal itu Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton